Ibadah itu ada aturan main, cara mainnya. Sholat itu, karena kita matahari sapi, aturan mainnya ya niat. Ya kan? Bener nggak? Kalau doa itu aturan mainnya apa? Dalam hadir nabi juga emang keterangannya ada. Satu, harus diawali amdalah dan sholawat, dan diakhiri juga dengan sholawat. Itu memang aturan mainnya. Artinya supaya doa kita makbul. Artinya ibadah doa kita diterima. Adapet pahala doa, maksudnya begitu. Seperti halnya sholat, pakai niat, supaya sholat kita diterima. Taruhlah, itu sebagai rukun doa lah, itu istilahnya. Kalau nggak pakai dilakuin, jadi rancuh doanya. Nggak diterima apa nggak diterima, begitu. Jadi, pakai sholawat, harus. Itu seakan-akan persyaratan dalam doa. Memang orang yang nggak pakai sholawat, doanya nggak diterima. Makanya harus sholawat dulu. Buka dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Ya, itu kayak-kaya sholat itu ya persyaratannya ya wudhu dulu. Kalau nggak wudhu ya nggak sah sholatnya, nggak diterima. Itu maksudnya supaya kobul doa kita. Kobul arti di sini, bukannya maksud kita di Jawa, bukan. Kobul maksudnya pahala doa kita diterima. Ini ibadah kita berdoa diterima. Masalah antara, kita minta ano, eh besok kejadian. Itu mah kebenaran aja, memang udah waktunya lokasi. Jangan, kita ini kebanyakan begini. Orang yang orang mau demodal kita ini kebayang tertipu dengan seperti itu. Di kampung plase, jadi kita kayak tertipu. Jadi, kita anggapannya apa? Ini hasil buat tahajud sebulan ini. Begitu, kadang-kadang. Jangan salah, itu bukan mainnya tahajud sebulan ini. Alhamdulillah, kita tahu kecapean juga. Ya, pikiran itu mah kita ketipu. Ketipu itu mah kita. Hati kita tuh lagi dibakal main sama jin itu, sama setan itu. Iya. Iya, begitu kan. Ada nggak yang begitu? Tidak. Wow. Jangan salah, ini puasa buah ini yang kemarin ini. Hasil tembus ini. Salah itu yang begitu. Tetap semuanya itu Allah yang punya. Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan. Assalamualaikum, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bangung. Justru semua yang kita lakukan nih. Sholat, kuasa, jakat. Intinya cuma motivasi kita untuk selalu dekat kepada Allah. Intinya begitu. Supaya kita, iman kita dijaga sama waktu itu motivasinya. Maksudnya, tujuannya kayak itu. Pernah dengar nggak kalau surga itu bukan karena sholat? Ya, benar. Tapi jangan sanggap begini. Berarti jangan sholat dong kalau begitu. Ya, salah. Justru buat sholat itu, media, supaya kita... Untuk menjaga iman kita sehingga surga itu sudah pasti lokasi kalau ada iman matinya. Kan begitu. Ya, ya sholat juga belum teman-teman surga. Ya, ya, apalagi yang kagak. Kan begitu. Ya, yang ngejaga aja belum tentu bisa. Apalagi yang kagak ngejaga. Kan masalahnya itu. Support doang. Target. Supaya orang itu demen. Ayo, sholat. Terus juga gue kasih. Manusia itu kan kalau kata Al-Mahman Sufimah orang-orang model kita ini kayaknya kecil. Apa-apa pakai dirayu. Nah, kita beli gue, kita tergupain. Nah, mau. Sholat tergupain. Mau. Kita emang watak kita mana kecil semua juga. Maunya pakai dirayu. Makanya Allah kan pencinta manusia. Dan Allah lebih tahu watak manusia itu kayak apa. Bahkan Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Kita maunya Allah itu lebih tahu kebutuhan kamu. Kadang-kadang kita mintanya A. Tahu-tahu yang brojol B. Contohnya ini emang mama. Kita kadang-kadang kesel. Justuh itu yang terbaik dari Allah. Dan semua yang terbaik dari Allah itu belum tentu kita bisa terima. Paham gak? Ya emang karena kita emang doanya juga kebawa nafsu. Iya. Sekalinya tembus. Ngomongnya bukannya Allah. Tahajud gue ini sebulan. Begitu. Puasa gue ini senari kemis. Gua hasilin ini setahun. Gua puasa Nabi Daud ini tiap hari gua puasa. Kita mau udah salah aja lagi. Ngomongnya aja udah salah. Udah ngawur.